Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur jumpa lagi dengan saya sarkub channel Nah sekarang pada video kali ini saya akan mengajak anda berkunjung ke makam bah sirojudin yang ada di desa semut kecamatan Purwodhati Kabupaten Pasuruan tapi sebelum melanjutkan video ini jangan lupa subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video yang menarik untuk anda semua legenda desa semut diawali dengan datangnya seorang pengembara asal Pulau Madura bernama Sirojudin konon dalam pengembaranya itu beliau pergi ke Pulau Jawa dengan menyeberangi lautan yang sangat luas dengan menaiki sebatang ranting pohon beliau berhasil berlabuh di daerah Pasuruan tepatnya di desa Kraton kemudian beliau melanjutkan pengembaraan menuju arah selatan dengan cara menyusuri kaliwelang sedangkan nama kaliwelang itu sendiri diambil dari sebuah kejadian yang yang pernah dialami beliau pada waktu itu kaliwelang pernah terjadi banjir yang sangat besar lebih dari biasanya dan di tengah-tengah banjir tersebut tiba-tiba ada seekor ular belang yang berukuran sangat besar berdiri tegak maka sejak kejadian itu maka orang-orang menyebutnya kaliwelang serta di sekitar kali tersebut juga disebut dusun melang setelah berhari-hari beliau menyusuri kaliwelang maka sampailah beliau pada sebuah air terjun di lereng gunung baung sampai disitu beliau menghentikan langkahnya dan beristirahat dan di tempat itulah beliau melakukan tapa berata dalam goa yang letaknya di belakang air terjun setelah beliau selesai bertapa kemudian beliau berjalan lagi kembali ke arah utara dengan mengikuti sungai yang sedang mengalir sesampainya di daerah yang sekarang disebut dusun semut kidul beliau lalu berjalan lagi menyusuri jalan setapak terus berjalan ke arah utara dan dalam perjalanannya ke utara beliau berjumpa dengan dua orang yang bernama Kalamuddin atau Mbah Kalamuddin dan Mbah Ahmad lalu kedua orang itu memutuskan untuk mengikuti jejak Mbah Sirojuddin setelah itu sampailah ketiga orang tersebut di sebuah tempat yang sekarang disebut dusun kerajaan dan dari sinilah awalnya beliau bertiga bertekad untuk babat alas atau menebang hutan setelah pelaksanaan menebang hutan hampir selesai beliau bertiga melihat ada sebuah gundukan yang tingginya kira-kira dua setengah meter dan setelah diampiri dan diamati gundukan tersebut bukan sebuah tanah namun sekumpulan binatang semut dari situlah kisahnya maka terciptalah nama desa yaitu desa semut Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Sekarang kita menuju ke makam dari Mbah Kalamuddin posisinya di belakang ya makam dari Mbah Kalamuddin Assalamualaikum 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 selamat menikmati selamat menikmati di makam sirojudin yang ada di desa semut kecamatan perwodati kabupaten pasuruan ikuti terus perjalanan saya berusuan menapaktilah sejejak para leluhur kita hanya di sarku channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati